Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Tilt White Sabaru menuturkan, pemberlakuan bebas visa bagi 45 negara di Bandara Internasional Ngurah Rai telah dimulai sejak 12 Juni 2015. Sejak pemberlakuan perpres tersebut hingga 14 Juni 2015, imigrasi Ngurah Rai telah melayani penumpang warga negara asing mencapai 16.394 orang. Dari jumlah tersebut kunjungan wisatawan asing didominasi dari Cina dengan jumlah 5.561 orang. Di susul Jepang 1.718 orang, serta wisatawan Inggris 1.536 orang. Sekali lagi, rekod sementara kunjungan dari RET 5.561. Kemudian Jepang 1.718 orang. Tiga Inggris 1.536 orang. Selain di Bandara Internasional Ngurah Rai, terdapat 9 tempat pemberisan imigrasi yang memperlakukan bebas visa kunjungan bagi 45 negara. Seperti Soekarno-Hatta Jakarta, Kuala Namu Medan, Johanda Surabaya, dan Hang Nadiem Batam. Sementara untuk tempat pemeriksaan imigrasi pelabuhan laut meliputi Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang, Batam Center di Batam, Sekupang di Batam, serta Tanjung Uban di Tanjung Uban. Halit Sidi dan Ari Yuratma, Jambalit TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.